Cara mudah bikin desain logo tim futsal kayak gini, cuma pake aplikasi di hp android aja. Kira-kira gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum mulai silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Jika sudah subscribe, kita lanjut masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, disini kita akan buka aplikasi Pixel Lab terlebih dahulu. Untuk aplikasinya bisa kalian download di deskripsi. Jika sudah, kita pilih image size untuk membuatkan fast baru. Kita buat kanvas baru berukuran 2500, pilih checklist, dikali 3000. Jadi untuk ukuran kanvasnya 2500, dikali 3000, pilih oke jika sudah. Selanjutnya untuk warna background, kita bisa pilih color. Dan kita ubah warna backgroundnya menjadi warna putih. Seperti ini. Jika sudah, langsung kita pilih checklist. Dan untuk text-nya disini kita akan hapus terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita aktifkan grid. Yang ini. Kita pilih grid. Lalu kita pilih pengaturan grid. Yang ini. Selanjutnya kita pilih yang ini. Lalu kita buat grid baru. Di sini kita buat 21 dikali 21 untuk grid. Dan nantinya akan mempermudah pembuatan logonya. Jika sudah, pilih oke. Lalu kita pilih yang ini untuk mengunci grid-nya. Jika sudah, kita bisa aktifkan icon magnetnya. Agar mempermudah pembuatan logonya. Jika sudah, selanjutnya kita akan buat beberapa bentuk. Agar membentuk logo dan huruf. Kita bisa pilih shape. Di sini kita buat persegi panjang ke bawah. Dan untuk warnanya. Kita bisa rubah dengan warna yang akan kita buat. Terserah. Di sini kita pilih biru tua. Lalu kita pilih tambah. Agar birunya lebih gelap. Seperti ini. Jatuhnya berarti biru navy ya. Dan untuk warnanya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk bentuknya kita geser. Kita buat menjadi dua grid. Seperti ini. Dan untuk panjangnya terserah. Kalian kita pilih seperti ini saja. Agar tidak terlalu panjang ya. Jika sudah pilih checklist. Lalu selanjutnya kita akan copy. Pilih copy. Lalu kita pilih edit. Nah di sini tinggal kita atur saja untuk. Membentuk huruf F ya. Bisa kalian perhatikan. Seperti ini. Dan ukurannya yaitu dua grid. Atau dua kotak ya. Agar sama dengan yang pertama. Seperti ini. Oke. Jika sudah pas. Pilih checklist. Lalu kita pilih. Copy. Dan kita pilih edit lagi. Seperti ini. Tinggal kita atur saja agar membentuk huruf yang akan kalian buat. Di sini saya akan membentuk huruf A, huruf F, dan huruf C ya. Seperti ini. Dan untuk hurufnya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Jika sudah membentuk huruf seperti ini. Kita akan menggabungkan semua layernya. Kita bisa non-aktifkan gridnya terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Seperti ini. Kita bisa aktifkan lagi. Lalu kita akan menggabungkan semua layer dari bentuknya. Kita bisa pilih layer. Yang ini. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih saja. Selanjutnya tinggal kita checklist semua layernya dari atas sampai yang terakhir. Jika sudah di checklist semua tinggal kita gabungkan. Pilih yang ini. Lalu pilih OK. Otomatis untuk bentuknya menjadi satu layer seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus bagian bawah dari hurufnya. Dengan menggunakan menu masking ya. Kita pilih mask yang ini. Tinggal kita atur saja untuk posisi maskingannya. Bisa kalian perhatikan di area yang ini. Saya akan mengatur untuk titik maskingnya. Seperti ini. Agar bagian bawahnya membentuk runcing ya. Segitiga. Oke. Kita masking seperti ini. Lalu untuk yang titik tengahnya kita buat pas di tengah bawah. Seperti ini. Lalu di kemiringannya tinggal kita atur juga. Bisa kalian perhatikan. Seperti ini. Kita samakan. Atau kita ratakan kemiringannya. Oke. Bisa kalian perhatikan. Seperti ini. Dan diusahakan untuk kanan dan kirinya sejajar ya. Agar lebih simetris. Bagian kirinya kita angkat juga. Lalu kita atur. Posisinya seperti ini. Jika sudah pas bisa kita pilih enable. Untuk hasilnya otomatis akan menjadi seperti ini. Bisa kalian custom lagi jika belum pas. Dan jika sudah pas kita bisa langsung pilih checklist saja. Pilih checklist. Pilih checklist. Oke. Cukup. Selanjutnya. Kita bisa lihat. Dan kita akan perbesar untuk logo dari huruf AFC-nya ya. Kita geser seperti ini. Posisinya kita pilih. Di tengah. Lalu kita bisa geser agar ukurannya lebih besar. Seperti ini. Oke. Untuk ukurannya. Di sini kita buat lebih besar. Lalu kita aktifkan grid-nya lagi. Tinggal kita atur untuk posisinya. Dan selanjutnya kita akan menambahkan beberapa elemen. Dan teks di atas logo dari huruf AFC-nya. Oke. Kita posisikan di sini. Lalu selanjutnya kita akan masukkan shape. Yang ini. Dan kita pilih bentuk lingkaran. Kita ubah untuk bentuk perseginya dengan bentuk lingkaran. Lalu kita buat perkecil. Dan kita letakkan di tengah atas seperti ini. Oke. Cukup. Bisa pilih checklist lagi. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan gambar atau logo dari gambar bola. Kita bisa pilih tambah from gallery. Dan kita masukkan gambar bola seperti ini. Dan untuk gambar bolanya atau icon bolanya. Bisa kalian download di kolom deskripsi juga ya. Tinggal kita atur posisinya pas di tengah seperti ini. Oke. Untuk warnanya kita pilih color. Kita ubah warnanya sama dengan warna dari hurufnya ya. Kita buat navy. Seperti ini. Jika sudah pas. Lalu kita pilih checklist. Untuk ukurannya disini kita ubah menjadi 16%. Agar tidak terlalu kecil. Untuk ukuran bolanya. Checklist jika sudah. Lalu selanjutnya kita pilih shape lagi. Dan akan kita buat persegi panjang ke samping ya. Kita atur seperti ini. Lalu untuk kanan dan kirinya kita samakan. Oke. Cukup. Warnanya disini kita akan rubah. Warna persegi panjangnya disini kita gunakan warna merah. Seperti ini. Jika sudah langsung kita pilih checklist. Lalu selanjutnya kita akan memindahkan bentuknya. Kita pilih send to back yang ini. Agar posisi dari persegi panjang berwarna merahnya berada di belakang gambar bola. Selanjutnya tinggal kita kunci semua layarnya. Agar posisi dan ukurannya tidak berubah. Untuk logo dari AFCnya disini kita akan perkecil lagi. Di bagian kanan dan kirinya agar pas dengan persegi panjang yang merah. Oke disini sudah sejajar ya. Selanjutnya tinggal kita kunci lagi. Semua layarnya seperti ini. Oke disini untuk logonya hampir selesai. Tinggal kita tambahkan beberapa teks saja. Disini kita akan menambahkan nama dan tahun ya. Kita bisa pilih tambah teks yang ini. Lalu kita pilih edit. Dan untuk bagian yang ini bisa kalian masukkan atau tidak ya. Tergantung dengan kebutuhan. Disini saya akan coba memasukkan kata-kata atau tahun seperti ini. Kita buat EST. Lalu kita gunakan font dari Monserrat ya. Disini kita cari font Monserrat. Oke. Warna teksnya disini kita buat putih. Seperti ini ukurannya tinggal kalian sesuaikan saja. Dan untuk posisinya bisa kalian sesuaikan juga. Untuk bagian kanannya kita Rubah menjadi Tahun 2023. Jadi di bagian kirinya EST. Bagian kanannya 2023. Dan bagian atasnya kita akan buat Sebagai contoh Nama dari Logo Team Vutsal-nya ya. Kita buat Alaska FC. Lalu kita Rubah warnanya menjadi Biru donker juga. Nah oke cukup. Terakhir tinggal kita simpan saja. Disini Pilih save as image. Lalu untuk dimensionnya Kita rubah menjadi ultra. Selanjutnya tinggal kita pilih Save to gallery. Oke. Sudah tersimpan. Dan hasilnya menjadi Seperti ini. Oke. Mungkin segitu saja Video kali ini. Semoga Bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan Silahkan kalian tanyakan Di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa juga Tonton video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton